Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel disini dan di video gue kali ini, gue bakalan bahas tentang Smart IP Cam dengan merek Bardi Smart IP Cam ini adalah merupakan CCTV yang menggunakan IP atau tersambung ke wifi sehingga kita bisa memantaunya dari jarak jauh ya jadi misalkan kalian taruh si Bardi ini di rumah kalian ataupun di toko kalian ataupun di tempat-tempat yang mungkin kalian pengen pantau dan kalian bisa memantaunya dari manapun yang penting kalian terhubung dengan internet jadi tanpa bahasa-bahasa lagi kita langsung aja unboxing dan juga cara settingnya let's check this out oke teman-teman langsung aja kita unboxing ya ini sebelumnya udah gue sempet unboxing ya karena buat ngetes ya oke kita dapat apa aja oke nah disini ada buku petunjuknya ya buku panduan ini bahasanya ada bahasa Indonesia ya dan si Bardi ini diproduksi oleh PT Bardi Solusi Otomatis ya dan didukung oleh Tuyak ya powered by Tuyak kemudian ini bisa berjalan atau aplikasinya itu bisa di install di Android dan juga di Apple ini bukunya ini bukunya ini dusnya kemudian ini dia kamera CCTV-nya oke kita bongkar dulu dan ini bentuknya ini bentuknya cukup imut ya kecil ini untuk lensanya disini kemudian disini ada tombol reset dan disini juga ada kartu memory-nya kemudian disini kita dapat dapet kabel USB dan juga adapter ya ini gak bisa ataupun gak ada baterainya jadi ini harus selalu tercolok ke adapter ataupun ke listrik kalau misalkan kalian pengen pakai si Bardi ini nah langsung aja kita coba untuk memasangnya pertama ini colokan dulu ke listrik tentunya ya oke disini gue menggunakan powerbank aja untuk sumber listriknya ini kita colokan nah kemudian ini langsung colok disini colokannya ada di bawah sini ya kita colok dan dia bakal nyala seperti ini nah oke teman-teman ini udah nyala dan ini ada settingan gue-nya gue bakal reset terlebih dahulu ya sampai ada bunyi nung 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 dan ini dia bakal kembali warnanya merah artinya dia belum terkoneksi ke aplikasi manapun jadi kita bakal install aplikasi di handphone kita dan nanti bakal dikoneksiin ke si Bardi IPcam ini nah oke teman-teman ini udah terhubung dan ini udah nyala ya selanjutnya kita masuk atau kalian harus download dulu aplikasinya di playstore nama aplikasinya sebentar kita sambungin dulu wifi-nya oke teman-teman ini wifi-nya udah terhubung dan kalian harus download dulu nama aplikasinya adalah Bardi nah kalian terlebih dahulu download dan ini gue udah terdownload udah ada aplikasinya di handphone gue jadi langsung gue buka aja nah oke teman-teman setelah kalian terbuka biasanya kalian harus bikin akun terlebih dahulu ya nah setelah kalian membuat akun langsung aja ke tambah perangkat nah disini ada beberapa produk Bardi yang bakal bisa di remote ataupun dikontrol melalui aplikasi si Bardi ini jadi kalian pilih aja di menu security ya disini dia ada beberapa kamera dan kita pilih yang IPcam indoor static kalian checklist next step ya kemudian berikutnya nah disini kalian harus menghubungkan si Bardi ini ya nih ini ada ke wifi ya ke wifi yang sama dengan si HP ini tadi kita menghubungkan wifi-nya ke Ujang Studio jadi si Bardi ini kita hubungkan ke Ujang Studio juga terus kalian pilih berikutnya dan disini jadi arahin si kamera ini ke QR code ya atau barcode yang ada di handphone ya jadi diarahin jadi misalkan gini jadi diarahin kayak gini ya oke gue masuk lagi ke Bardi oke arahin ya nah sampai terdengar suara tung 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 seperti itu nah disini kita karena udah mendengar suara jadi kalian pilih aja saya mendengar tanda gitu kalian pilih nah kalian tunggu beberapa saat ya ini kurang lebih 2 menitan kalian tunggu sampai si handphone kalian terkoneksi ke Bardi dan ini gak sampai 2 menit udah terkoneksi ya berhasil ditambahkan kita pilih selesai nah disini dia bakal otomatis kebuka guys seperti itu nah ini udah terbuka ini udah bisa udah jalan ya kameranya udah jalan nah untuk merekam kamera untuk merekam dari gambarnya sendiri ya biasanya kalian harus menggunakan kartu memori yang ada disini kalian harus menggunakan slot memori ya kalau misalkan kalian pengen eh mana sih nah sebelah sini ya jadi kalian masukin memory card kesini dan dia nantinya bakal ngerekam dan tersimpan di memory ini tapi kalau misalkan kalian pun gak pakai memory kalian bisa merekamnya langsung menggunakan aplikasi dari Bardi nya itu sendiri cuma ya resikonya kalian halus standby aja HP kalian dan terkoneksi ke si Bardi ini untuk merekamnya nah itu bisa kalian lihat ya nah oke nah untuk merekamnya kalian bisa oke sebelum merekam ya kita bakal nunjukin beberapa menu disini ada screenshot buat ngambil gambar nanti dia bakal tersimpan menjadi sebuah foto gitu guys ya kemudian disini ada buat bicara halo 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 karena disini dia ada spekernya jadi ini bisa bisa kita ngomong di handphone nanti disini bakal ada suaranya guys ya di si Bardi nya itu sendiri kemudian disini ada tombol record ya buat nge-record ataupun buat merekam video kemudian disini ada playback untuk melihat nah ini playback ini fungsinya untuk melihat data atau video yang terekam di kartu memory karena ini gak ada kartu memory nya gue belum pasang jadi ini gak bisa untuk playback disini cloud storage ini adalah untuk penyimpanan online gitu guys ya jadi kalian bisa merekam ini dan tersimpan secara online ya sehingga lebih aman kalau misalkan CCTV ini hilang kalau misalkan dicuri ataupun hilang ini datanya yang ada di kartu memory juga ikut hilang selanjutnya nah kita langsung aja coba untuk merekamnya ya nah ini otomatis terekam guys dan disini juga bisa kalian lihat nih disini ini ada pengaturan kualitas dari video kalian gitu mau SD ataupun SD aja gitu nah tuh ini lagi ngerekam guys ya oke tuh hasilnya seperti ini kalau udah kalian stop aja dia bakal tersimpan di gallery kita kembali lihat di gallery oke nah ini dia ya kita coba nah oke ini dia hasil rekamannya oke teman-teman kalau misalkan buat kalian yang penasaran bagaimana hasil kameranya yang misalkan kalian pakai di outdoor ini kan sebenarnya ini kan buat indoor ya tapi bisa dipakai juga buat outdoor nah nanti kita bakal coba untuk memasang kameranya di luar dan kita lihat hasilnya bagaimana yuk kita langsung aja pasang di luar nah oke teman-teman gue udah pasang kameranya disitu ya di atas ini masih pakai powerbank gue taruh disitu ya gue taruh atas dan kita lihat hasilnya seperti apa kita lihat hasilnya nah oke teman-teman itu hasilnya seperti itu ya ini masih loading ya oke sinyalnya mungkin sinyal wifi-nya nah oke dia udah jalan sinyalnya disini 70% ya bisa kalian lihat di atas ini 70% dan kita langsung coba record ya ini hasilnya seperti ini oke gue jalan ya oke itu ada gue ya dan ini hasilnya cukup lumayan ya ini sudutnya gue gak tahu berapa derajat gue belum begitu apa namanya belum begitu tau ya jadi sebenarnya ini bukan review sih ya jadi ini kayak mencoba aja disini gue mencoba kamera yang harganya menurut gue sih cukup aduh gak kelihatan cukup murah di kantong ya namun kualitasnya cukup lumayan bagus oke nah jadi enak ya jadi ini bisa aman maaf banget ya disini kalau gak ada ada yang gak pake baju ya ada ini kalau misalkan ada maling dari situ gitu udah jadi ya cuma resikonya kalau misalkan kalian gak pake cloud gitu kalau misalkan kameranya hilang ya rekamannya juga hilang jadi kalau misalkan kalian pengen lebih aman lagi kalian pake alat ini buat outdoor bisa ya gak cuma buat indoor walaupun emang dari pabrikanya sebenarnya ini khususnya buat indoor tapi kalau misalkan kalian pake di outdoor juga buat kayak toko buat kayak parkiran ini cocok banget guys ya nah oke teman-teman ini juga memiliki fitur inframerah ya si bardi ipcam ini jadi kalau misalkan keadaan gelap dia bakal tetap bisa untuk merekam atau melihat sesuatu kita contohkan aja kita matikan lampunya oke nah ini dia inframerahnya udah aktif dan cuma jadi gambarnya jadi hitam putih gini gak sih jadi hitam putih tapi tetap bisa melihat gitu ya dalam gelap gue nyalain lagi nah oke dia kembali ke warna karena inframerahnya udah gak tip karena lampunya gue nyalain gitu nah oke teman-teman itu dia ipcam dari merknya bardi dan ipcam ini cocoknya itu untuk di indoor aja guys ya tapi walaupun ini keperluannya untuk indoor buat kalian yang pengen masang di outdoor kayak gue tentunya kalian juga bisa memasangnya di outdoor oke teman-teman sampai jumpa lagi di video gue berikutnya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa jika kalian suka dengan konten kayak gini atau konten gue ini kalian bisa like dan juga share ke teman-teman kalian oke teman-teman sampai jumpa lagi di video gue berikutnya gue freedom in your hand bye-bye sub indo by broth3rmax